Beberapa pilihan dilaksanakan, pertama dilaporkan bahwa saatnya sekarang ini dengan telah ditemukannya ekor pesawat, maka 6 pesawat, kapal-kapal SAR sudah berada di lokasi untuk mulai mengisir dalam radius 2 nautical mile di sekitar wilayah tempat ditemukannya ekor tadi. Yang kedua, juga sudah mulai diturunkan sensor yang namanya AUV, Automatic Unmanned Vehicle. Jadi nanti seperti kapal selam ini, tanpa kabel untuk mencari bagian terbesar dari alat tersebut. Yang ketiga, tadi kami dengan Bapak Menurut juga sudah berkongsi untuk segera disampaikan kepada pasangan, sekiranya nanti tim dari yang 6 kapal ini menemukan bodi yang lebih besar, langkah-langkah apa yang harus diambil, dalam langkah mengangkat benda-benda yang besar untuk bodi pesawat yang besar itu. Selain menggunakan kring, sedang diupayakan juga mendatangkan, namanya ini ya, Sub-Service Vehicle, yaitu alat yang mampu mengangkat sampai 250 ton, yaitu dengan balon. Yang sekarang alatnya sudah ada di Kulau Batam, tinggal nanti mungkin arahan dari Kepala Bahasa yang sudah berkongsi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.